Saya akan memulai begini dengan satu jok, bukan jok dua. Apa bedanya pemerintahan Suwarto dengan pemerintahnya Jokowi? Bagi saya, simple. Itu bisa diandai pemerintahan Suwarto dengan pemerintahan Jokowi itu bisa kita ibaratkan dengan cerita begini. Cerita tentang dua orang ayah. Ayah yang pertama itu mau meminta kita ke rumah nenek kita. Tapi dia dalam, dia tak peduli kita sayang atau enggak. Dia bilang, lu ke rumah nenek lu sekarang juga, kalau enggak lu gua gebuk. Nah kita karena takut, kita pergi ke rumah nenek kita. Jadi kita ke rumah nenek kita, karena kita takut sama bapak kita. Dan bapak kita enggak merasa perlu untuk kita bermaja-maja atau mencintai dia. Enggak pergi gua gebuk, udah selesai. Kalau Jokowi dia enggak. Kalau Jokowi dia mau nyuruh kita, seperti bahasa orang bapak, dia juga mau nyuruh kita ke rumah nenek kita. Tapi dia gunakan cara begini. Kamu ke bioskop. Dari bioskop, nanti kamu ke rumah nenek ya. Hampir sebentar di sana. Ambil ini, ambil itu, ambil itu. Kamu tinggal di situ sebentar. Ya kan? Ayah baik kan. Udah nyuruh kamu ke tempat itu lalu ke rumah nenek. Intinya sama aja. Intinya ke rumah nenek. Cuma yang satu, minta dengan ketakutan gitu. Dan merasa enggak perlu untuk kita mencintai. Tapi yang satu ini, pada Jokowi, dia nyuruh kita juga ke sana. Tapi, tanda peti kelebihannya adalah, dia juga minta kita mencintai nenek kita. Dan mencintai dia sekaligus. Nah, jadi, dia minta kita nuruti perintah dia, sekaligus mencintai dia dengan sungguh-sungguh. Nah, itu bedanya Jokowi dengan suarto. Ini giliran ngomong Jokowi, miknya dikasih yang kecil-kecil begini. Jadi, model yang saya mau katakan adalah, model psikologis yang dipakai oleh dua rejim kekuasaan itu, sebenarnya sama. Mereka mau menghasilkan satu modus super ego, penundukan, tapi yang satu dia enggak tedeng-aling-aling, lu benci gue enggak apa-apa. Karena memang begitulah gue, kata rejim otoriteri suarto. Yang satu, dia menundukkan kita, tapi dengan cara mempersuasi kita, dan bahkan meminta kita untuk mencintai dia. Nah, itu yang mengakibatkan, hari ini muncul satu situasi begini. Termasuk, ini berkembang di kalangan psikologi para pendukungnya sendiri, yaitu bahwa, banyak orang merasa, ini semula, tahun 2014, kita udah naik kapal yang bukan kapal pesiar mewah sih, ya kan, sepanjang 10 tahun bukan kapal pesiar mewah, tapi begitu 2014, ada Jokowi datang, dia bilang, jangan naik kapal pesiar, kita naik bus, di bus ini ada AC, lebih enak bisa dilihat pemandangan. Nah, kita semua merasa bahwa naik kapal pesiar itu keliru. Lalu rambat-rambat kita naik bus. Begitu sampai bus, pada kilometer pertama, AC memang nyala. Jendelanya kelihatannya pemandangannya bagus. Tapi masuk kilometer kedua, ban yang bocor. Masuk kilometer dua setengah, udah gak jelas, supir ini siapa? Kenek mau jadi supir, supir mau jadi kenek, ya kan? Tunggung tambah lebih banyak juga mau jadi supir. Akibatnya, mengubil gak jelas mau kemana. Nah, tapi toh, kita tetap diminta untuk mencintai dia. Nah, bagi saya, dalam, dalam memahami struktur kekuasaan, dan cara kerja ideologi, nah ini, satu mekanisme ideologi yang halus, dan bisa menundukkan secara lebih dalam, lebih subtil, dalam bahasa ideologinya itu. Karena apa? Karena kita tidak disediakan, satu medan konfrontasi. Pada Soeharto, pada Orde Baru, karena otoriterisme bersifat terbuka, langsung terbuka, satu medan konfrontasi. Kita like or dislike, kepada satu rezim politik. Tapi kepada rezim Jokowi, tidak terbuka, satu medan konfrontasi politik, yang memungkinkan orang, untuk mengambil sikap, secara tegas dan terbuka. Nah, di dalam demokrasi, ini bahaya. Kenapa? Karena demokrasi itu kan, mengandalkan, bukan konsensus, tapi disensus. Intinya demokrasi adalah, kita tak sepahaman. Kalau demokrasi semua diminta paham, bukan demokrasi namanya. Inti dari demokrasi adalah disensus, bukan konsensus. Nah, satu pemimpin, dengan model, godaan semacam itu, maka tidak tercipta, disensus, yang merupakan syarat penting, dalam demokrasi. Yang terjadi adalah, konsensus, harmonisasi, dan lama-lama, kita akan dimakan, di dalamnya. Maka yang terjadi kan, gremeng-gremeng. Bukan oposisi. Sekarang ini. Belum oposisi, belum. Karena masih ada, setengah hati perasaan, perasaan antara, mau konsensus, atau mau disensus. Nah, ini jadi, jadi titik penting, bagi kita nanti untuk, bicara soal, melawan. Melawan itu artinya, membentuk, satu psikologi baru. Dari konsensus, kita ketulir, menuju disensus. Itu namanya perlawanan. Kalau kita masih, terpaku pada, mood of konsensus, ya, kita belum. Terima kasih. Terima kasih.